Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Proses pencarian korban yang tertimbun reruntuhan bangunan Hotel Roa Roa di Kota Palu, Sulawesi Tengah masih terus berlangsung. Meski sudah menggunakan berbagai peralatan canggih, namun tim SAR gabungan Basarnas dan Relawan masih mengalami kendala karena kondisi tanah yang labil. Upaya pencarian korban yang menggunakan eskavator dan peralatan canggih masih terkendala kondisi tanah yang labil. Namun proses pencarian korban masih terus dilakukan. Kepala Basarnas Pusat Marsikal Muda TNI Muhammad Syaugi mengatakan, kendala utama yang dihadapi oleh tim SAR adalah kondisi tanah di Kota Palu yang masih sangat labil. Sehingga bisa membahayakan petugas yang tengah melakukan upaya pencarian korban. Tim SAR yang bertugas mencari dan mengevakuasi korban di Hotel Roa Roa harus ekstra hati-hati dan tetap waspada lantaran kondisi tanah yang masih belum stabil. Meski sudah dibantu dengan berbagai alat berat seperti eskavator dan peralatan canggih lainnya, namun hingga saat ini masih tersisa 30 orang korban yang belum ditemukan. Hotel Roa 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 tidak ada ya, waktu saja masalahnya. Tadi kendalanya kalau labilnya bangunan itu kan, tapi kita sudah berhati-hati walaupun dengan eskavator tim kita karena alat-alatnya sudah canggih. Saya kira ada berapa korban lagi Pak di Hotel Roa Roa? Kalau menurut ya, menurut manajer hotel masih ada kurang lebih 30 orang menurut manajer hotel. Terima kasih.